Langkah politik ketua umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto dinilai bakau meroket jelang pemilu 2024. Salah satu alasannya etni Erlangga dan Golkar mampu membangun koalisi Indonesia bersatu bersama PAN dan P3. Politisi Golkar Jambi Pinto Jaya Negara mengatakan dengan koalisi itu presidensial threshold 20% sudah dirangkup. Golkar dan P3 adalah partai berpengalaman puluhan tahun. PAN sekalipun mudah, tetapi adalah partai produk reformasi yang akan berfungsi memperkokoh koalisi tersebut. Untuk memenangkan pemilu 2024, Pinto menyebut mesin partai Golkar akan mencapai kuncak kapasitasnya setelah sukses konsolidasi seluruh jajaran dan unsur partai. Bahkan aura kemenangan Golkar itu semakin terlihat dengan turun gunungnya politisi senior Golkar Akbar Tanjung. Melihat perkembangan tersebut, Pinto yakin Erlangga berpeluang besar untuk maju ke belanggan Pilpres Februari 2024 nanti. Bahkan lebih dari itu, dengan KIB diperluas serta membaiknya kondisi perekonomian nasional, akan menjadi modal politik yang akan mengantarkan menko perekonomian itu menjadi presiden RI ke-8. Dengan majunya Erlangga menjadi presiden, Golkar akan memetik dampak korjas. Fought tail effect yang akan memicu peningkatan perolahan suara di parlemen. Untuk itu konsolidasi partai menjadi sangat penting. Seluruh kan bersatu untuk menang, mutlak tertanam di hati setiap kader, menuju pemilu 2024 nanti.